Ibu, semua pada marah, ibumu piye tau orang Jawa kan, ibumu piye tau ibumu gimana sih pisang gosong kok dikasih orang katanya gitu. Yaudah kita nggak keluarin lagi kan, percaya nggak percaya, emas tiap Jumat atau Minggu, saya naik motor bikin brosur yang fotokopian itu loh. Tak fotokopi, saya kalau Jumat masukin ke weper, wepernya mobil orang yang sholat Jumat, kalau Minggu ke gereja saya masukin ke, saya orangnya kalau udah punya mau, kemauannya keras, tapi yang tujuannya benar, harus kulet, harus tekun kalau nggak, nggak mungkin. Dulu jualan 20 aja nggak laku, nggak ada nama pisang goreng madu guna nih di Indonesia, terus kalau mau pulang, mau bubar kan pulang, semua bawa kaos, bawa pen, bawa sepidol, saya bawa pisang sama bawa kartu nama, saya selipin kartu nama. Mbak Tika, Mbak Tika cobain kan, kita tahu Mbak Tika, semua krunya itu kita kasih satu-satu pisang sama kartu nama. Ternyata nyangkut, seminggu kemudian, saya asistennya Mbak Tika, Pak Gapian, mau pesen pisang, berarti kan pisang saya cukup disukai. Nah dari situ, menggubu-gubu jualan pisang juga. Iya lah, saya bilang, jangan sembarangan, ya ngomong gosong, ini pisang larang loh, ini pisang angkutnya madu loh, ngomongnya gitu. Pisang madu, jadi orang-orang bilang, oh pisang madunya bunani, terbesit judul pisang goreng madu bunani. Jadi awal beda, meskipun di tempat produksi awal juga begitu. Tempat produksinya awal di sana, di toko, Pak. Gorengannya juga wajannya cuma beberapa biji kan, dari tempoh hari itu. Sekarang kan sudah banyak, jadi kita harus cari tempat lain, karena permintaan pedemannya lebih tinggi daripada suplainnya. Jadi cari tempat untuk produksi. Kalau dulu jual 20 aja susah, tahun 2006-2007 ya, nah itu saya kebetulan catering. Terus awal jualan pisang itu di pinggir jalan gitu, dikasih gerobak temen. Saya kasih-kasih tester, yang orang lewat, bu, pak, silahkan coba gosong. Masih gitu, nadanya, aduh sakit hati deh nawarin pisang, susah banget. Nah, ini tepung sama pisang dicampur, terus dicetak. Ini anak-anak sudah bisa semuanya. Ya, kadang-kadang terlalu banyak, saya jadi tebal, terlalu tipis, kita juga nggak boleh kontrol. Udah ada QC-nya sih, mas. Cuman ya harus tetap dikontrol. Kalau nggak saya, anak saya, atau manager toko salah satu ke sini. Di sini aja ada supervisernya. Ini, Pak Ari itu supervisernya yang di sini ya. Yuk, nanti. Apa yang penting banget itu ya? Kualitas, kualitas itu paling penting. Mempertahankan kualitas. Ya, saya selalu kalau diundang, jangan patah semangat. Dulu saya dicibir, gosong-gosong aja. Coba saya nggak lanjut, nggak seperti sekarang. Cukup banyak orang tahu pisang goreng madu pun nani. Kalau dulu saya jualan sehari 20 bijak, itu susah loh, mas. Iya, susah. Iya, susah. Di hotel yang saya catering aja, itu pun dulu juga awal-awalnya komplain. Mungkin setelah merasakan, enak. Terus pada bu, di rumah saya, ibu istrinya mau ada pengajian, mau ada pengajian. Pesen, aku nggak jual kok gimana di pesenin saya. Kan untuk konsumsi karyawan hotel aja. Nggak apa-apa deh, bu. Istri saya mau pesen. Mungkin kalau nggak habis, suka dibawain pulang sama karyawan hotel, dikasih ke keluarganya, keliak. Istri saya pengen katanya gitu. Ya udah, aku kasih. Kan nggak enak ya, kita memang nggak jual untuk konsumsi hotel aja. Terus lama-lama, dia pesen lagi. Bu, saya nggak mau pesen kalau nggak dibayar. Tak gantiin, ongkos bikinnya aja, diganti seribu. Kalau nggak sabar, dua ribu ya tak bikinin. Dari mulut ke mulut, teman-temannya pada pesen. Akhirnya kita mulai dijual. Catering itu sejak 1994. Dan kita memakai buah juga ganti-ganti. Terus ada salah satunya pisang. Pisang itu kalau kita hidangkan di hotel, kita potong ujung sama pangkalnya, dibungkus sama tisu. Itu ditaruh di inset. Itu udah rapi, bagus. Tapi kalau karyawan hotel makan, dibuka, ada yang hitam-hitamnya sedikit. Dia nggak suka. Padahal yang hitam itu yang manis. Itu kadang-kadang pernah rejectnya banyak. Kita bikin saleh. Kita bikin pisang goreng. Ibu saya penderita di abit. Kalau kita bikin pisang goreng biasa, orang Jawa kan pakai gula. Itu langsung gulanya naik. Kalau kita nggak kasih tepungnya, nggak dikasih gula khusus untuk ibu saya. Nggak suka ibu saya, nggak enak katanya gitu. Kebiasaan saya setiap pagi minum lemon sama madu. Saya coba adonannya. Kita kasih madu sedikit. Karena pisangnya kalau hari ini kita rejectnya banyak, yang nggak diambil untuk karyawan, saya pantang buang makanan. Itu belum tentu besok ngolahnya. Karena saya kan kadang-kadang kalau pas hari Sabtu, Minggu, Jumat itu kalau dihubkan karyawan hotel. Banyak pesta. Itu nggak sempat. Baru Senin diolah. Itu kan benar-benar sudah hendalek. Apa ya orang Jawa bilang? Matang ya. Nah, benar-benar sudah matang. Itu pun sampai mengandung air. Airnya banyak gitu. Kita goreng sebetulnya nggak dikasih gula pun. Udah manis karena ada airnya pisang. Tapi ibu saya orang Jawa namanya kan suka manis ya. Tak kasih madu sedikit. Hasilnya lebih bagus. Crispy. Dan manisnya itu nggak terlalu membuat diapit ibu saya tinggi. Awalnya itu. Terus kalau pisang hampir semua. Kan setiap hari itu 6-7 hotel yang saya pegang. Itu semua bilang, Bu, semua pada marah. Ibu kamu piye tau orang Jawa kan? Ibu kamu piye tau ibu kamu gimana sih? Pisang gosong kok dikasih orang. Yaudah kita nggak keluarin lagi kan? Tapi Jumat depan kan ganti sneknya. Jumat depan ganti lagi. Mungkin setelah makan merasakan kok kelihatannya gosong tapi nggak pahit, tapi enak gitu kan. Mbak-mbak bilang itu ya pisang gosong mau lagi katanya gitu. Ya kita bikinin spesial beli itu malahan spesial beli. Kita bikinin. Terus 2-3 kali gitu kita bikin bilang, Mbak, kalau snek jangan yang lain-lain pisang gosong aja ya katanya gitu. Sejak dari situ, mungkin karyawan itu kalau mau naik jenjang karir dari satu hotel, ada hotel yang baru. Mungkin dia pindah gitu ya. Kalau di hotel baru kan nggak ada. Dia bilang, Bu, Bu, yang ini sering pesen sebelumnya. Bu, di tempat kita mau ada pengajian. Boleh nggak pesen. Saya kan memang nggak jual untuk konsumsi hotel. Kita kasih lama-lama sungkan. Dikasih seribu. Permisisnya itu dikasih seribu untuk ganti ongkos katanya. Yaudah, saya terima. Terus pindah ke hotel lain nggak ada kan. Sengaja pesen, Pak. Sengaja pesen. Nggak mulai dari situ kita terima pesenan pisang. Kebetulan lokasi kita strategis. Saya dikasih gerubak sama temen. Saya coba jual. Itu saya kasih tester juga gitu. Gosong, gosong. Ikut pasar. Sejak itu suka ikutan pasar. Catering tetap jalan. Suka ikutan pasar. Itu lumayan. Tadinya jual 200-an. Terus bisa sampai meningkat-meningkat-meningkat gitu. Karena banyak yang minta, Pak. Banyak yang minta, banyak yang pesen dari karyawan hotel ya. Terus sejak itu ikut pasar. Dari pasar itu, mungkin saya pernah dengar Jawa Cis kalau nggak salah. Itu makan. Dramernya itu nanya setelah show. Dia nanya. Puk-puk ini yang digoreng apa sih? Kalau orang Jawa bilang itu gajah itu kan lemak. Gajah goreng ya katanya. Judulnya aja pisang goreng. Masa gajah goreng? Kok enak? Kok enak sekali ya? Kayak gurih kayak lemak gitu loh katanya. Nah, dari situ terpikir untuk memulaikan bisa karyawan kita itu yang karyawan catering. Kalau jam-jam break itu bisa dipakai untuk goreng. Ya, ikut pasar. Saya ikut pasar juga goreng sendiri di tempat pasar dulu, Pak. Goreng sendiri, jualan sendiri. Iya lah, saya bilang jangan sembarangan ya ngomong gosong. Ini pisang larang loh. Ini pisang angguni madu loh, ngomongnya gitu. Pisang madu. Jadi orang-orang bilang, oh pisang madunya Bu Nani. Terbesit judul pisang goreng madu Bu Nani. Itu mulai 2007 itu ya. 2007, saya udah mulai buka gerobak di depan. Mulai jualan gerobak, ikut-ikut pasar. Majunya itu ikut pasar. Itu kalau mungkin, kalau pasar-basar itu kan suka ada band-band. Kadang-kadang yang siapa ya, yang ada perempuannya satu tuh. Yang ada mbak tiga tuh apa ya. Project Pop. Iya. Itu lupa namanya, sebenarnya ada mbak tiga panggapian itu. Semua orang, kalau artis kan ada tendanya. Terus kalau mau pulang, mau bubar kan pulang. Semua bawa kaos, bawa pen, bawa sepidol. Saya bawa pisang sama bawa kartu nama. Saya selipin kartu nama. Mbak tiga, mbak tiga, cobain kan kita tahu. Semua krunya itu kita kasih satu-satu pisang sama kartu nama. Ternyata nyangkut. Seminggu kemudian, saya asistennya mbak tiga panggapian, mau pesen pisang. Nah, berarti kan pisang saya cukup disukai. Nah, dari situ menggubu-gubu jualan pisang juga. Strategi pemasaran berarti langsung Ibu yang beri kasih kartu nama ya, Bu ya? Percaya nggak percaya. Mas setiap Jumat atau Minggu, saya naik motor bikin brosur yang fotokopian itu lho. Tak fotokopi, saya kalau Jumat masukin ke weper-wepernya mobil orang yang sholat Jumat. Kalau Minggu ke gereja, saya masukin ke... Saya orangnya kalau udah punya mau, kemauannya keras. Tapi yang tujuannya benar. Harus kulat, harus tekun. Kalau nggak, nggak mungkin. Dulu jualan 20 aja nggak laku. Nggak ada nama pisang goreng madu Gunani di Indonesia. Sekarang kan banyak sekali pisang goreng madu. Anak saya sebelumnya kan udah lulus pada pulang. Saya tanya mau kerja atau gedein usaha orang tua. Mereka bilang, kalau catering mereka nggak sanggup, nggak maunya bikin toko. Sama mau gedein usaha pisang. Oke, ya kita tekunin, kita jalanin. Untuk kesulitannya, setelah apalagi anak-anak. Kalau saya kan gak tek, nggak tahu apa-apa. Yang satu, sekolahnya manajemen kebetulan. Yang satu, sekolahnya masak. Jadi mereka bisa kolaborasi membantu usaha saya. Saya nggak seperti ini dengan sendirinya. Dibantu dengan anak-anak. Dan harus orang tua mau ngikutin perkembangan zaman. Dan mendengar kalau itu memang betul dan bagus untuk dijalankan. Apa salahnya? Anak-anak kasih masukan. Ya, saya dengerin anak-anak. Jadi ikut sosmed, itu apa. Jadi maju gitu. Kalau saya sekarang bagian dapur. Pertama kali ada Gojek itu. Anak saya bilang mau ikut Gojek. Ternyata ya bagus juga ikut Gojek. Jadi kita gak perlu cari toko spesial untuk cabang. Untungnya kita Gojek mulai start. Kita juga udah online mulai start. Kita mulai ikut. Di dari situ terbantu. Saya tokonya cuma satu aja dulu di sini. Kita mulai startnya dari online-nya. Media online itu jadi banyak. Gak usah buka cabang dari mana-mana. Kalau rasa enak, kualitas bagus. Bisa gak naik turun, dicari orang. Nah terbantunya dari situ. Banyak sih. Sekiranya kita perlu tiru orang yang seperti yang bapaknya Pak Arman itu siapa ya. Pak Artono itu yang rokok jarum itu. Sampai sekarang dia masih sederhana. Tapi kerjanya mati-matian. Enggak jumawa, sederhana. Saya kan sering ketemu Pak Arman, anaknya itu. Kalau bapaknya enggak, cuma sering lihat di TV atau baca. Ya itu loh, orang sesukses itu aja masih memikirkan bisnis ke depan. Apalagi saya yang orang kecil. Ya harus mencari sosok-sosok seperti mereka. Kita harus, apa namanya, jangan berpuas diri. Kalau sudah sukses. Saya bilang saya itu gak sukses. Kalau belum bisa membantu orang. Makanya saya senang UKM itu. Ada yang payah, ada yang apa. Itu sampai laku dangangannya. Itu saya boleh dibilang baru sukses. Bisa membantu orang sukses. Kalau untuk diri sendiri itu namanya bukan sukses. Membantu orang sampai berhasil itu baru namanya sukses. Itu kepuasan saya. Makanya sekarang Ibu gak cuma membuat buka ini ya, yang kusus pisang goreng mandinya. Ini kalau yang di toko storynya, aku lihat di depan itu banyak toko. Itu dari kolaborasi WMKM itu? Ada beberapa, tapi saya nilai dulu kalau produknya sudah stabil, packagingnya bagus. Itu kan kita di UMKM itu dibina. Cara foto pun dibina sama UMKM. Packaging pun dibina. Cara produk pun dibina. Ada semacam seminar-seminar gitu. Asal rajin, asal kita mau mendengar dan kita punya ide yang sedang. Jangan ngopi ya, saya gak suka kalau ngopi. Banyak yang dari luar musim minuman ini ngopi. Bikinlah produk-produk kita yang ada. Jendol susu pun bisa di-bumingin. Jangan maaf ya, seperti yang berbiji-biji kayak catem, kayak apa, kayak apa. Itu sebentar aja hilang. Kenapa kita yang negara maritim, yang negara pertanian, tidak mengolah hasil buminya kita sendiri. Itu yang perlu didorong. Saya selalu kalau di UMKM mendorong mereka yang di sekitar rumah aja manfaatin. Itu ternyata genjer itu manfaatnya banyak sekali. Sekarang udah ada buding genjer, keripik genjer, banyak genjer. Nah, dari situ kita mesti memulai membuka mereka. Kalau hasilnya bagus, boleh titip di sini. Saya malah persilahkan. Saya beli ruangan untuk UMKM-UMKM itu. Masing-masing harus ada apa ya, QC quality controlnya ya. Untuk bahan dasar, untuk resep anak saya yang bikin sendiri, untuk kebersihan terutama. Yang paling penting itu kualitasnya jangan naik turun. Nanti sekali makan enak, sekali makan nggak enak, orang jadi kecewa. Yang penting itu mutunya, kualitasnya yang harus dijaga. Kalau dipisang itu apa yang bikin? Kalau tadi aturnya kaitnya pakai pisang yang burah itu terus diisi. Maksudnya? Yang tadi kan di... Kesulitannya? Enggak, yang buat kualitas itu kepertahan. Ya kalau belum sampai matang bener nggak boleh dikupas, nanti ada rasa setetnya kan nggak enak. Ya harus dikontrol itu yang nyamaskan. Tepungnya kita nanganin sendiri. Hubunya itu anak saya yang buat sendiri. Bahan bakunya masih sama dari dulu sampai sekarang. Iya. Apa aja bahan bakunya? Tepung, bahan baku utama ya. Tepung, bumbu-bumbu, minyak itu yang paling mahal itu minyak sama tepung. Tepungnya kita juga nggak pernah ganti. Ya. Terus kalau nggak pernah hargaan, maksudnya, kalau misalnya, dulu kan misalnya harganya semakin, itu kan merasa semakin lama makin mahal. Bagaimana cara supaya pondoknya itu berhasil tetap berkualitas, terus tetap diri makin kebanggaan, tetapi tetap orangnya itu nggak merasa berberatan. Sekarang, Mas tahu sendiri minyak harganya bisa naik 3 ribuan. Nah, karena kita kan belinya banyak. Ya, kita juga bertahan dari situ. saya kalau misalnya nggak bisa ke Uber, jangan mengurangi kualitas. Mendingan menaikkan harga. Mengurangi kualitas itu paling pantang di saya. Mendingan kalau nggak luto, ya udah naik harga. Kita bertahan kadang-kadang sampai setahun. Kita minim keuntungan. Kita jaga nggak apa-apa. Jangan mengurangi kualitas. Kita nggak bisa. Kalau memang benar-benar mentok, kita rundingan semua, baru naik harga. Kalau nggak, nggak bisa. Nggak bisa bertahan. Terus terang, Mas. Saya sendiri. Tangan saya cuma dua. Kalau nggak ada kaki tangan saya, siapa yang membantu saya? Dan mereka sudah saya anggap anak-anak sendiri. Kalau salah, ya dimarahin benar-benar. Kalau dia benar, ya kita kasih apresiasi. Dan mereka semakin lama, semakin mengerti sifat-sifat kita. Kita anggap keluarga. Ada yang sudah sampai 45 tahun ada sejak ketopak saya. Anaknya sudah kuliah di UB. Ya, ya kita seperti keluargalah. Jangan anggap dia membantu, jangan anggap dia karyawan. Anggap keluarga kita. Anggap itu bagian dari kita. Karena kebiasaan orang tua saya seperti itu. Kekaryawannya bukan dianggap orang lain. Ya, dianggap mereka juga bagian dari kita. Ada dampaknya mungkin mereka juga jadi lebih loyal ke... Mungkin ya. Karena yang ikut, sejak ikut bapak saya itu, kalau ada apa-apa, mereka yang langsung marah. Mereka yang langsung neger. Lebih galakan dia daripada saya. Ya, merasa memilikin, kan? Merasa memilikin benar-benar kaya keluarga. Udah gak ada batasannya. Maksudnya, kamu membantu, saya masikan itu. Enggak. Udah kaya keluarga sendiri. Kalau ada apa-apa, juga laporan. Baik. Udah baik banget. Tukungannya. Yang lama-lama itu, kita udah tutup mata ya. Kalau dia bilang, kadang-kadang ada yang salah, dia kasih masukkan ke saya. Kalau itu memang benar, apa salahnya? Jangan kita mengagak pos, itu selalu benar. Enggak juga. Enggak apa-apa sih, mas. Saya legowo. Karena orang mencari rezeki. Saya sudah berpatokan, punya prinsip sendiri. Rezeki itu, semua sudah diatur dari yang di atas. Enggak apa-apa. Saya enggak takut. Untuk bersaing baik, untuk bersaing, untuk maju, enggak apa-apa. Itu kan berkatnya sendiri-sendiri. Itu rezekinya masing-masing. Ya, tergantung inovasi-inovasinya mereka. Enggak apa-apa. Jangan patah semangat ya. Itu kan berarti kalau enggak untung banyak, enggak mau. Jangan bikin inovatif yang lain. Kalau misalnya ini untungnya, dari pisang sedikit, bikin menu-menu yang lain. Seperti saya bikin menu-menu yang lain. Mungkin di pisang kurang untung, karena pisangnya mahal, atau minyaknya mahal, saya bikin nasi, nasi bakar, saya bikin nasi mini, saya bikin produk seperti kering tempe kentang. Bikin produk-produk yang lain. Jangan berpacu pada satu menu-menu makanan. Inovasi yang lain. Saya bikin minuman, itu bikin si Milu, bikin Rujak Aceh, ada Rujak Aceh. Bikin Singkong Thailand dari 2 kilo, sekarang bisa 21 kilo setiap hari. Kan lumayan itu. Jadi, enggak berpacu pada satu produk. Jadi, ada subsidi silangnya. Ya, betul. Terakhir, kalau fix-nya untuk UMKM, baru mau dikembangkan usaha mungkin, bisa berkasih disini, kira-kira apa yang harus, nanti kira-kira mungkin, apa pesan ini, di Indonesia ya? Untuk UMKM pemula, kalau sudah punya produk, misalnya dia sudah bikin, kayak payek, ada yang disini payek, atau kembang goyang, bersekutapak, carilah maksudnya produk-produk yang memang talentanya dia di situ, dan produknya disukain orang, dikembangkan. Diperbagus packagingnya. Kan orang itu packaging itu penting loh. Menarik sekali itu dari packagingnya. Kalau kita ke Jepang, lihat di Jepang, waduh, itu bagus-bagus sekali. Nggak beli, jadi pengen beli, karena pengen lihat lapar mata dulu. Nah, itu boleh. Jangan asal, kalau pisang goreng kan dibungkusnya kertas puri, kalau nggak, bungkusnya bekas koran. Ya kan? Yang kelilingan bekas koran. Nah, kita perbagus. Jadi, nilainya lebih. Seperti pisang saya, kalau pisang dijual, dibungkus koran bekas, itu kan nilainya beda. Ya, harus mempunyai, kia-kia tertentu untuk menaikkan produknya. Dan suai talenta ya, berarti itu talentanya masak? Suka masak. Suka masak. Dari kecil? Dari kecil. Dari SMA pun, saya kalau sekolah, boleh dibilang beling ya, mas. Bawa rujak, bikin rujak itu loh. Oh, ke sekolah itu? Iya, ke sekolah bawa rujak. Nanti kalau pelajaran yang bete gitu, rujaknya itu didorong pakai piring, itu ke depan, ganti makan ke depan, keliling rujaknya. Iya. Itu, suka bikin rujak, suka bikin, apa yang saya paling sering itu rujak deh. Yang paling saya sering bikin rujak. Karena di rumah saya, di kampung itu rumahnya besar. Punya pohon cermih, punya pohon mangga, punya pohon, apalagi ya, pelimbing, pelimbing yang, yang gitu-gitu loh, Iya. Itu kalau musim, musim saya, iya nih, gaya rujak. Iya, besok saya bawa rujak gitu, buat teman-teman ya. Masak itu bukan sesuai, sesuai talenta kan. Orang kan kadang talenta itu, nggak tahu nih, misalnya saya, kayaknya saya jauhnya apa, nggak tahu. Itu kapan, kayak berdapat pengakuan, kalau misalnya masakannya enak gitu. Dari yang, kalau saya masak, misalnya Kak Iis datang sini, eh untung deh gue dari pagi belum makan. Coba enggak, dia nampak-nampak tiga kali. Kakaknya bilang, Iis jarang makan segitu loh. Saya kalau masak, itu bahan bakunya harus yang bagus. Nggak mau pakai micin banyak. Pakainya kaldu. Saya selalu, kalau misalnya bikin rawon, beli tulang-tulang, saya godok, baru dibikin. Itu pun juga, kayak misalnya, bikin oseng mercon, itu dari kaldu ayam. Kita minta, ada bakmi tau, itu kan ayamnya kampung. Kalau udah tutup, saya minta, saya simpan, saya frozen. Nggak pakai air, saya pakai kaldu. Itu kan sudah enak, dari kaldunya. Nanti ya, coba cicipin masakan saya. Itu mungkin tangannya ya, masak itu juga tangannya. Kita kalau lomba, misalnya udah, sayur asam dikasih, 5 orang, bumbunya dikasih, matangnya bisa lain-lain loh, asanya. Sudah dikasih tau caranya ini, tapi matangnya bisa lain-lain. Saya nggak bisa jahit. Talentanya masa, ya udah masa aja. Kalau talentanya jahit, seperti anak Avanti. Bunda itu kalau ke Jakarta, mesin telepon saya. sekolahnya aja beda-beda. Sekolahnya apa, terjunnya bisnisnya apa. ada rujak Aceh juga produksi kita. ini si Milu juga produk kita. Namanya si Milu, ya. Nah, kan Milu kalau orang Jawa ikut, biar ikut. Ini produk saya semua nih, yang di sini, ini produk saya semua. minuman ada. Ada air kelapa, kaiti, cendol susu, tebu kamai, jeruk kamai, jeruk ke jus, kedondong, ada semua. Sama ini juga produk saya yang frozen. Yang di atas, koseng tulang, koseng mercon, rawon buntut, ini produk yang frozen semua. Jadi, kan hasil coba-coba untuk siap-siap suhu? Catering kan dulu, bukan coba, sebetulnya udah ada. Cuma, saya tinggal ulang lagi produknya. Ya, untuk yang di frozen. Terima kasih telah menonton!